Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatai zoper dimanapun kalian berada apa kabarnya nih semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya amin ya robbal alamin nah buat sahabatai zoper yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini alangkah lebih baiknya tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar rangga azob dan haiko panderpeken namun sebelum lanjut ke pembahasan alangkah lebih baiknya tonton video ini sampai selesai ya guys agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita oh 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 ini adalah gini vitamin-vitamin yang membuat kita semakin sehat ya melihat kemanjaan kemanjaan haiko panderpeken kepada rangga azob nih lihat nih lihat bahwa haiko panderpeken sedang bergelayutan di pundaknya rangga azob dengan begitu manjanya haiko panderpeken ini tidak peduli ada siapapun yang berada di dekatnya dan rangga azob pun tidak menepis bahwa haiko panderpeken ingin bermanja dengannya nih ya guys nah kita lihat dimana rangga azob dan haiko panderpeken ini seperti yang tidak bisa dipisahkan lagi ya antara mereka berdua ini kita disini selalu menikmati kebersamaan-kebersamaan rangga azob dan haiko panderpeken di lokasi syuting ya guys nah kita disini kita lihat nih ya guys bahwa haiko panderpeken sangat manja dan rangga azob pun sangat memanjakan haiko panderpeken dan pada saat ini juga nih haiko panderpeken yang sedang berada di lokasi syuting mungkin haiko panderpeken ini akan berpindah lokasi syuting ya guys sehingga di saat-saat seperti ini haiko panderpeken menyempatkan untuk berfoto ya dan disini disinilah cidukan-cidukan yang selalu kita nantikan dimana haiko panderpeken kita selalu ingin melihat keberadaan-keberadaan haiko panderpeken ini dan pada saat haiko panderpeken akan beranjak juga nih rupa-rupanya di belakang haiko panderpeken mungkin itu adalah mobil kru-kru yang akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka ya guys dan haiko panderpeken dengan wajahnya yang sangat sederhana ini melihat sangatlah menjadi idaman kita dan rangga azop pun di tempat terpisah nih wah rangga azop sedang beristirahat dari syutingnya nah kita lihat dimana para kru-kru yang berada di belakangnya sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing nah disaat rangga azop sedang beristirahat seperti ini kita melihat dengan rambutnya yang diikat seperti ini tambah kita menjadikan rangga azop ini adalah wajah-wajah rangga azop ini mirip dengan haiko panderpeken ya guys nah walaupun mereka berdua ini sedang berada di tempat syuting masing-masing rupa-rupanya rangga azop masihlah sangat menunggu kedatangan haiko panderpeken dengan berduduk santai di bawah pohon seperti ini rangga azop terlihat sangat menikmati istirahat dari syutingnya tersebut nah kalau kita lihat-lihat nih dimana haiko panderpeken dan rangga azop ini dengan rambut ikat seperti ini mereka ini tidak bisa kita pungkiri ya guys dengan senyum-senyumnya seperti ini rangga azop dan haiko panderpeken ini memang benar-benar sangat mirip nah ini mungkin mereka ini yang membuat kita semakin yakin atau kita akan selalu mendoakan rangga azop dan haiko panderpeken ini semoga mereka berdua ini berjodoh di dunia nyata ya dan rupa-rupanya nih kita perhatikan lagi nih bahwa rangga azop dan haiko panderpeken ini sepertinya setiap momen-momen di lain tempat pun mereka ini seperti janjian begitu ya padahal mereka ini tidak pernah janjian dan baju pun mereka hampir sama nih warnanya nah benar-benar nih haiko panderpeken dan rangga azop ini menjadikan kita semakin yakin bahwa mereka ini akan berjodoh di dunia nyata dan apa kabarnya nih mau kemana ya pak ya guys rangga azop ini dengan menaiki motor gede seperti ini rangga azop ini akan pergi kemana nih atau rangga azop ini akan menjalankan syuting-syutingnya bersama haiko panderpeken sedangkan disini terciduklah dari cidukan-cidukan sinetron BASI juga nih bahwa rangga azop ini akan pergi menolong haiko panderpeken dimana haiko panderpeken rupa-rupanya sedang disekap oleh seorang penjahat ya mungkin itu adalah adegan-adegan yang sepertinya balas dendam terhadap rangga azop bisa jadi juga ya guys dikarenakan rangga azop ini adalah pengusaha yang menjadi incaran-incaran para kolega-koleganya nah kita lihat disini dimana nih terlihat rangga azop dan haiko panderpeken sedang menikmati sekali nih peran-peran mereka ataupun diselam mereka sedang beristirahat syuting nih dimana disamping mereka ini ada seorang kru-kru dari tim BASI juga tapi mereka tidak peduli ya guys dengan orang-orang sekitarnya dan haiko panderpeken kita lihat nih sedang memegang tangan rangga azop nih dan sambil tersenyum lebar seperti ini dan rangga azop pun sangat berbahagia ya dengan pegangan-pegangan tangan dari haiko panderpeken ini nah oke guys kita doakan semoga haiko panderpeken dan rangga azop ini berjodoh diberikan kesehatan diberikan semua projek-projek dan sepaket lagi mereka berdunia ini di dunia nyata dan di dalam sinetron nah buat sahabat azop bagaimana menurut pendapat kalian alangkah lebih baiknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati